Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kali ini kita berada di sebuah lapangan ya nah kebetulan disini ada yang ternak kerbau nah ini kayaknya yang depan saya ini hamil lagi ini hamil terus yang sebelah sini ada juga nah ini gak tau ini kebo boleh apa tidak gak tau nih ini beranak ini ada anaknya satu ya bos bule kayaknya terus yang ini ya betina juga jadi sistem memeliharaannya cuma di sepertinya di ditali aja di dekat lapangan saya lihat nanti apakah ada kandangnya tidak ini dari kerbau-kerbau ini ini anaknya ini ini kerbau agak berbahaya ya ini sepertinya anaknya ya karena warnanya sama seperti bule yang sebelah sini yang sebelah sini tadi sudah yang ini hamil tapi kayaknya galak banget tadi waktu mau melibut yang ini langsung hampir keseruntut tadi yang ini kayaknya sepertinya lagi hamil bisa jadi lebih sensitif nah ini bisa dilihat ya gelur hampir tadi ngeri juga soalnya lagi hamil jadinya lebih sensitif aduh hampir 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 Assalamualaikum bosku kali ini saya sama pak Yusuf ya pak ini mau mau dimasukkan ke tempat tadi pak kandangnya ya pak ya ini ternyata untuk padang gembalanya sangat luas oke ini lumayan ini apa-apa pak ini 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 kejantannya ini ini pak? tidak jantannya besar, berapa ini? itu oh tidak, ada yang bisa berapa ini? berapa ini dinaikkan pak? berapa ini? berapa ini? berapa ini? kalau kadasnya kan yang cerita-cerita sudah dinaikkan ini ya, berapa jantannya? wussh, besar sekali ya dulur berapa ini lumayan pak? tidak oke disini masih, tadi disana ada 5, eh disini masih ada lagi ini pejantannya ya dulur, wussh, super sekali ini masuk bule ya pak? iya ini ke bule betina betina ya pak? ya biar yang ambil doro ini pak iya iya ada lagi musim kawin oh ini musim kawin nggak? iya iya, kalau ada band ini mau dinaikkan oh, berapa berapa ini pak? iya ini masih kawinnya, berapa ini? tidak 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 ini pejantannya mau ngawin ini ini tinggal seharusnya ini yang bulenya enak 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 ini mau dimasukkan kandang enak jalannya lumayan alami dipindah pak kita ambil lagi sebelah sana sama pak Yusuf biasanya buat apa pak? yang beli kerbau hajatan apa ini? rasa-rasa hajatan hajatan ini pak sekarang Pak Imam itu kan tidak pernah harga siang tidak pernah kalau serang teman-teman ini oh harganya? jadi memang kalau kasih uangnya itu lebih ya sebagian dikembalikan oh iya iya ini kerbau ini pejantan ini yang paling besar ini pejantannya satu saja atau tidak apa-apa? biasanya di jual saja yang pejantan anak-anak iya 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 ini ini terlihatannya enak ini pejantan ini jadi dipakai terus enggak pak? dipakai terus kalau yang bule itu anaknya dari bule tidak pak? bule terakhir oh ini di lepasin saja pak? di lepas saja ini setelur balik lagi ke kandangnya nanti di lepas di lepas ini tempatnya strategis banget ya bosku kerbau-kerbau di lepas ini di lepas ini cukup diliarkan ini 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 kita lihat gerbonya pulang ke kandang yang disana tadi gerbau bule sama pejantan hitam awasnya tetap jaga jarak takutnya kalau menyerang di lepas ini 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 dia sudah hafal ya jalan menuju kandangnya ini gerbau-kerbanya ini si gerbau bule tadi kita ikuti terus sampai dia pulang jadi memang di lapangan ini ada sungainya dan ini kerbonya pinter ya bisa tahu jalan yang bisa untuk dilewati enggak enak ini berang sungai kita lihat nah ini sudah kembali ke lapangan yang tadi terima kasih 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 terima kasih